Aplikasi soundproof pada lengkungan sepakbor mobil untuk mengatasi road noise daripada suara ban dan gesetan ban dengan asfalt. Dia memperkuat lengkungan pelat daripada sepakbor supaya suaranya diminimal untuk masuk ke dalam karena berupa getaran jalaran ke lantai. Campuran soundproof dicampur dengan lem kuning dan sedikit dicampur dengan pelingkut agar warnanya menjadi senyawa dengan pelat besi. Dia mengatasi road noise. Untuk sepakbor bagian depan yang awalnya suaranya sangat berisi, tempat kitek bisa dengar hasil dari pemasangan peredam sepakbor kitek dan lapisan soundproof agent. Lapisan soundproof agent ini juga untuk melapisi lengkungan atau penutup fender di atas ban. Jadi dia membuat lengkungan ini terasa lebih kokoh juga untuk memblok suara bising dari suara ban ini. Jangan lupa lapisan soundproof agent juga mengatasi road noise atau suara berisik pada ban, trekking, ciprotan air, dan perpaduan antara ban juga asfalt. Sobat kitek, saya akan ajak sobat sekarang untuk membedakan suara sepakbor depan yang belum terpasang oleh kitek peredam suara untuk sepakbor. Mungkin sobat bisa dengar suaranya, yaitu karena adanya rongga kosong di balik dinding plat sepakbor ini. Nah, ini sobat kitek, sepakbor depan yang sudah terpasang dengan peredam suara dari kitek untuk sepakbor depan. Coba sobat, luar biasa, terlihat lebih tekar, lebih berisik, dan yang jelas, dia akan mengatasi suara-suara road noise pada ban sebelum masuk atau meramat ke dalam kabin. Coba dengarkan ini, sobat kitek. Lebih tekar dan lebih kedap, terasa sepakbor ini lebih kokoh. Tanpa disadari, suara rambatan dari sepakbor yang berisik ini sebelum terpasang, dia akan menjalan dan merambat masuk melalui lantai juga hingga ke dalam kabin. Jadi sangat mengganggu sekali sobat kitek. Sobat kitek, bisa dibandingin ya, untuk yang sudah terpasang dengan yang belum. Jadi, betul-betul kerasa sekali rongga kosong yang merambat ke dalam kabin. Nah, ini sangat mengganggu sekali sobat kitek. Fungsi utama dari sunproof agent, yaitu dia menutup pori-pori pada plat dinding di sepakbor ini. Selain itu juga, dia bisa memperkokok lapisan atau permukaan plat dinding sepakbor. Bersama-sama dengan lembaran tipis untuk menempel pada plat dinding sepakbor, dia akan mengeliminasi rambatan suara road noise lainnya. Dan juga jangan lupa, getaran dari asroda ini yang akan masuk ke dalam kabin. Sobat kitek, sekarang saya akan ajak coba untuk melihat proses pemasangan perdam suara pada sepakbor bagian depan untuk mobil Starlight ini. Untuk proses pemasangan perdam suara sepakbor, akan ada tiga proses. Yaitu, pelapisan sunproof secara dual layer yang berfungsi untuk memperkokok plat, dan juga memblok suara-suara brisik dan memfilter suara road noise seperti suara ban, suara krikil, asfal, dan juga suara-suara lainnya. Setelah itu, plat bagian dalam sepakbor yang sudah dilapisi dengan menggunakan sunproof agent yang dicampur dengan lem agar perpaduan dari sunproof agent dan lem itu akan memberikan hasil yang lebih efektif. Selain itu juga bisa menjadi perekat untuk materi kitek berupa lembaran yang akan kita tempelkan pada dinding bagian dalam sepakbor tersebut. Nah, ini sedang proses pemasangan lapisan dinding pada sepakbor bagian dalam yang menggunakan lembaran yang sudah dilapisi juga dengan lem. Proses berikutnya, kita akan isi rongga-rongga kosong yang ada pada sepakbor dengan menggunakan modul atau gulungan perdam suara dari kitek ini yang mempunyai fisik sangat ringan. Ia tidak serap air dan tidak berubah bentuk. Jadi, Sobat P-Tex, Rolusi atau pemecahan dari permasalahan road noise atau suara berisik pada roda-roda yaitu menggunakan perdam suara sepakbor melalui tiga proses. Jangan lupa, sunproof agent lalu lembaran yang menempel pada dinding sepakbor bagian dalam terakhir dengan menggunakan gulungan atau modul yang berfungsi mengisi ruang-ruang kosong yang ada pada sepakbor tersebut untuk mengatasi masalah road noise seperti asfal, rekil, cipratan air, juga gesekan ban. Untuk mengatasi masalah road noise tahap akhir dari peredam sepakbor yaitu dengan menggunakan modul atau gulungan yang akan mengisi ruang-ruang kosong pada tender atau sepakbor bagian depan. Nah, jadi teknis pemasangannya untuk tahap akhir dari solusi road noise atau suara bersik seperti ini sobat gulungan atau modul ini berfungsi mengisi ruang-ruang kosong pada tender depan ini atau sepakbor jadi dia mempunyai fisik yang kecil sehingga lebih fleksibel untuk dimasukkan ke dalam rongga sekecil apapun. selamat menikmati selamat menikmati